hola guys, selamat kabar, ketemu lagi, sama gue Om Febs dan Teo, balik lagi ya Om Febs, balik lagi setelah minggu lalu kita bersama tamu spesial unang, Om Febs bareng Om Gali kemarin, Om Gali Wijaya, kemarin ngomongin apa Om Febs sama Gali Wijaya itu, sama Gali itu kemarin kita ngomongin soal, oh moto vlogging, moto vlogging ya, tapi emang agak seru tuh ya kalau ngomongin moto vlogging, kalau gue suka merhatiin nonton-nonton di Youtube kan suka banyak tuh ya, ada yang bikin namanya moto vlogging terus dia naik motor, abis itu cuma yang paling bikin gue agak ngenes, tiba-tiba si moto vlogernya ini dia ribut dengan sesama pengguna jalan raya yang lain, kalau menurut gue kan gue rasa bukan edukasi yang baik ya, tapi bebas sih, kalau emang itu jadi tontonan yang menarik buat si moto vlogernya gitu lah, seharusnya ya, seharusnya netizen dan para subscribers atau viewers sebenarnya bisa lihat lah ya, mana yang benar, mana yang enggak gitu, silahkan disimpulin masing-masing bagaimana yang lainnya gitu ya, tapi kalau ngomongin soal itu, masalah arogansi di jalan raya itu kan emang selalu ada ya kalau gue perhatiin itu sebenarnya ada, cuma gini, arogansi di jalan raya itu ya nggak motor, nggak mobil semua sebenarnya ada gitu, cuma ketika itu terjadi di Moge atau di supercar gitu kalau mobil ya, lebih berasa gitu, lebih berasa karena emang ada beberapa faktor, nah kali ini tuh makanya kita pengen ngebahas ya, sebenarnya soal khusus di Moge, jadi kita lebih ngomongin arogansi Moge ya, bagaimana kalau gue sering dengar dari pendapat dari sebagian orang aja yang menilai bahwa sebenarnya ketika orang yang naik Moge itu dibilangnya arogan, benar nggak sih Om Feb? aduh, sebenarnya begini loh, cerita mengenai arogansi Moge itu sebenarnya udah cerita lama gitu ya, dari jaman Moge, dulu merupakan barang yang cukup langka lah ya, sampai sekarang boleh dibilang Moge itu udah jauh lebih banyak bersliwuran di jalan raya gitu, nah sebenarnya kalau dibilang arogansi Moge itu adalah hal yang wajar apa nggak, tergantung perspektif ngeliatnya dari mana, karena begini, kadang-kadang ada beberapa perbuatan oknum aja, atau ada beberapa pola tingkah laku dari beberapa atau satu atau dua klub motor, yang akhirnya menjeneralisir Moge secara keseluruhan. Akhirnya orang-orang yang sebenarnya nggak melakukan perbuatan yang buruk, akhirnya terkena emasnya juga. Jadi orang akhirnya ngeliat bahwa siapapun yang pakai Moge itu terkesannya arogan. Kan, kalau mungkin kalau dari sisi pandang gue ngeliat ketika kita bawa Moge, Moge, habis itu dibilang arogan, karena mungkin pertama kebanyakan dari Moge adalah suaranya gede, gitu, terus kalau di jalan ya agak susah pelan, padahal kalau dari kita pribadi kan kita ngeliat bahwa sebenarnya kebanyakan dari Moge, kenapa sih jalan sangat cepat? Pertama memang karena motornya cepat, gitu, karena motornya kenceng. Atau mungkin, karena kalau dibawa pelan, pertama berat, terus ada sisi dari mesinnya yang bisa overheat ketika dia dibawa pelan, gitu. Apakah benar tuh Ompe, kalau? Ada, sebenarnya benar. Jadi gini, kalau kita ngeliat dari sisi teknis, sebenarnya adalah mungkin lebih banyak kejadiannya ketika Moge-Moge itu berada di dalam kota. Karena apa? Kecenderungan pas di dalam kota itu adalah satu jalan macet, ya. Dan kita tahu sendiri, kalau kita mengklasifikasikan Moge itu mungkin orang anggap bahwa Moge itu sebenarnya berapa cc sih, gitu. Berapa cc ke atas sih sebenarnya boleh dibilang Moge. Sebenarnya nggak ada definisi yang pas lah ya. Jadi, orang dulu kenapa bilang itu Moge setelah motor gede, itu karena memang motornya satu gede dan cc-nya gede. Jadi, dulu itu jarang kita ngeliat motor itu yang cc-nya nanggung-nanggung gitu lah, yang kayak dua setengah gitu. Dulu kan jarang, kalau sekarang, kalau dulu kan lebih banyak tuh yang di atas 400 ke atas. Nah, jadi kalau cendung sekarang di parkiran pun, kalau kita ngeliat bahwa banyak parkiran yang ngasih apa? Paket khusus ya, buat Moge. Moge motor di atas 400 cc. Jadi, dari situlah mulai dianggap bahwa sebenarnya dibilang Moge itu di atas 400 cc. Walaupun sebenarnya nggak ada pendefinisikan khusus itu nggak ada sebenarnya. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin motor di atas 400 cc, apalagi yang kita ngomongin motor 800, 1000, 1200, 1500, sampai 1800. Bahwa motor itu kan besar ya cc-nya gitu, berarti cenderung akan lebih panas. Nah, beberapa karakter tipe motor itu nggak semuanya dilengkapi dengan perangkat pendingin motor yang sempurna. Walaupun sebenarnya pun ada perangkat pendingin motor itu, tetapi dengan kondisi jalanan yang macet dan tertahan untuk jangka waktu tertentu, itu juga tetap akan bikin motornya panas. Walaupun sebenarnya udah ada perangkat pendingin motor. Nah, sebagai contoh nih, misalkan superbike lah ya. Kita ngomongnya superbike seribu, mesin seribu cc, udah ada radiator gede, tapi ketika jalan panas, ya dia akan cenderung juga overheat, gitu. Jadi, memang bukan didesain untuk jalan pelan dan macet di jangka waktu yang panjang, sehingga mesinnya panas. Nah, kenapa akhirnya itu yang membuat motor-motor itu berusaha untuk keluar dari kemacetan secepat mungkin, gitu. Nah, makanya balik lagi, ketika melakukan upaya untuk keluar dari kemacetan itu, mungkin beberapa oknum itu melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan, misalkan ngegeber-geber motor, gitu kan. Mungkin marah-marah dengan pengendara yang lain, tapi sebenarnya dia melakukan itu karena itu tadi, walaupun tidak bisa dibenarkan apa yang dilakukan, gitu loh. Dengan marah-marah itu, dan dengan ngeber-geber itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa dibenarkan juga, gitu kan, ada etikanya. Nah, kebayang nggak motor kayak Harley, yang sesunya seribu lima ratus, seribu tujuh ratus, seribu lapan ratus, seribu dua ratus. Bobot di atas tiga ratus kilo, gitu ya. Bobotnya rata-rata di atas tiga ratus kilo, dan itu nggak ada radiatornya, motornya. Jadi dia mungkin kalau superbike, mungkin setengah jam, 45 menit macet akan overheat, dia mungkin jauh lebih cepat dari itu. Jadi makanya mereka lebih cenderung untuk lebih cepat overheat dan panas. Makanya kadang-kadang konvoyant Harley itu kebanyakan kalau gue perhatikan kan suka pakai forwarder. Jadi akhirnya kenapa orang beranggap bahwa kok kosannya udah eksklusif banget ya, gitu, rombongan-rombongan motor tertentu itu dikawal dengan forwarders. Kebenarnya sekarang gue bilang pun nggak cuma Harley doang ya, untuk brand-brand superbike, nakedbike, even mungkin motor-motor 250cc, ketika konvoy-nya dalam jumlah yang besar juga mereka minta pengamanan forwarders. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi peraturan pun tidak ada sebenarnya kewajiban dari forwarders untuk mengawal, karena kan kawalan konvoy dari forwarders itu kan hanya untuk VIP ya, kepala negara, tamu negara, ambulans, pemadam gitu ya. Gitu-gitu lah, pokoknya itu ada aturannya. Tetapi beberapa diskresi itu diberikan karena dalam kondisi tertentu. Kenapa? Tadi balik lagi, dengan rombongan yang cukup besar ketika tertahan dan segala macam, ya si motor-motor ini ada cenderung untuk overheat, akan mati di jalan dan segala macam itu akan mereporkan. Ya takutnya juga nanti ketika mau pergi jalan, malah bikin macet jalan yang lain. Ya kayak gitu-gitunya, tapi kadang-kadang di tengah melakukan itu ada perbuatan-perbuatan yang mungkin dilakukan oleh 1-2 oknum. Dulu kayak ada kasus yang nendang mobil, yang mukul kaca spion mobil. Itu oknum aja sih ya. Sebenarnya iya, karena itu. Jadi sehingga stigma, moge, itu arogan itu nempel. Muncul dari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ini ya. Nah, sebenarnya dari oknum-oknum ini doang. Karena kalau kita lihat sebenarnya, mungkin kalau gue pribadi, romongan-romongan gue mungkin jauh lebih tertib ya. Kayak berhenti di lampu merah, di belakang garis putih, lebih cenderung tertib. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat bahwa bebek-bebek motor CC kecil itu ada di pas di zebra cross gitu ya, di depan lampu merah. Sebenarnya kalau ditanya pelanggaran lalu lintas, ya itu tadi. Motor kecil juga ngelakukan hal yang sama dan malah lebih parah. Karena mereka lebih tiap hari ada di jalanan dan berkomotor. Terkebanding moge-moge yang cuma ada biasanya di weekend doang. Nah, cuma karena tadi balik lagi. Ada stigma juga masalah kesenjangan sosial. Ya, jadinya jadi sirik dong ya. Iya, moge-moge ini kan harganya kan mahal. Bayangin mungkin harga satu moge itu bisa di atas 200 sampai 1 miliar. Itu bisa lebih dari itu gitu. Nah, dibandingin dengan harga motor, misalkan motor-motor CC kecil atau bebek gitu yang harganya cuma 15 juta, 20 juta gitu. Yang jauh lah gitu. Jadi, kadang-kadang ada stigma perspektif sosial itu yang ngeliat bahwa... Masih melekat di wangka Indonesia ya? Iya, bahwa ini adalah si kaya dan si miskin nih. Oh, iya. Masih ada cerita itu nyokok. Kesannya si kayanya dapat eksklusifitas di jalanan, dikawal sama polisi atau pengawalan khusus. Sementara yang lain mesti pinggir segala macam. Nah, itu yang menyebabkan adanya gesekan sosial tadi. Sehingga orang ngeliat bahwa ketika... Muncul stigma arogansi itu ya, gara-gara itu ya. Jadi, gue juga dulu pernah punya pengalaman begini. Si temen gue ini nggak punya moge awalnya. Dan dia berpikir memang orang yang pakai moge itu arogan. Sampai satu ketika, ketika dia akhirnya mampu beli moge, dia baru ngerasain kenapa dia nggak bisa pelan di jalanan. Karena alasan yang tadi, gitu kan. Alasan motornya nggak kuat panas, harus jalan terus. Dan ketika macet, mereka harus keluar dari kenyamacetan sesegera. Mungkin ada noise, motornya akan overheat dan akan mati. Nah, di situ dia baru tahu. Nah, ketika kejadian itu menimpa si pengendara motor moge tadi. Nah, ini yang biasanya dilakukan. Nah, cuma kayak gue bilang tadi, tidak bisa dibenarkan juga. Bahwa ketika dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kayak misalkan, gober-gober motornya sampai keterlaluan gitu ya. Terus, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di jalan, ya itu tidak bisa juga dibenarkan gitu. Tapi kalau mau berbagi sama teman-teman pendengar kita ya. Pernah emang satu kejadian, gue naik moge waktu itu. Dalam kondisi, kan kita kalau Indonesia, pekerja-pekerja itu 9 to 5 ya. Aktivitas di jalan, crowdnya ada di jam-jam segitu. Waktu itu gue kedapetan sore. Kebetulan lagi bawa moge. Nanti kalau teman-teman punya kesempatan buat nyobain moge, siapa tahu ya. Cobain deh teman-teman. Sekali-kali coba jalan di macet. Mungkin antara jam 9 pagi atau pas jam orang pulang kerja. Gue ngerasain waktu itu emang luar biasa. Pertama mesinnya panas. Panas, panas banget. Kalau barusan Om Feb bilang motornya nanti bisa mati. Kadang-kadang nanti orangnya yang mati. Bukan motornya yang mati, orangnya mati ke panasan. Karena luar biasa banget panasnya. Ya itu akhirnya kenapa benar juga kata Om Feb bilang. Kita harus keluar dari kemacetan sesegera mungkin. Karena mesinnya didesain dengan CC yang besar. Kadang juga beberapa nggak pakai pendingin yang proper. Beberapa motor itu ya. Kesalahannya sebenarnya adalah terjadi. Sebenarnya bukan dengan motornya. Kesalahan itu adalah terjadi di jalanannya sendiri. Jadi gini. Kayak di negara-negara yang udah maju itu. Kayak mungkin kita ngomongin di Eropa. Atau mungkin di Amerika ya gitu. Atau kalau misalnya di Asia yang udah maju kayak Jepang. Atau Korea. Jalannya itu mumpuni gitu. Jadi mereka punya jalan-jalan yang bisa dilalui oleh motor itu dengan nyaman. Dan ada beberapa negara yang kayak gampang kan nggak usah jauh-jauh kayak di Malaysia. Motor itu kan bisa masuk jalan tol gitu. Jadi. Ya kalau di Indonesia nggak berlaku ya. Nah itu nggak berlaku. Nah sehingga keadaan ini yang memaksa. Ya kesatu kita mampu secara orang-orangnya secara ekonomi mampu untuk punya mugi. Gitu. Dan kita tahu sendiri mugi itu sebagai salah satu lambang kemapanan lah. Kalau di kalangan. Iya. Ke hobi ya. Kan orang punya banyak hobi. Hobinya beda-beda. Tapi ini salah satunya motor. Ini salah satu hobi dimana menurut pandangan dari sisi sosial itu mempunyai level sosial yang berbeda dibanding orang lain gitu. Jadi ini kayak semacam suatu pencapaian dimana ketika lu udah mampu nih beli mugi, lu udah mampu beli supercar ya kan. Kayak Ferrari, beli Porsche, Lamborghini. Itu kan kayak udah lu udah punya satu tatanan sosial tersendiri gitu. Udah naik level ya. Nah lu levelnya udah berbeda dengan yang lain. Nah itu kan sebagai satu wujud dari pencitraan akan kemampuan seseorang gitu. Jadi ketika kita ngeliat bahwa itu orang mampu pakai supercar, mampu pakai mugi, kita pasti ngeliat bahwa dari sisi ekonomi dia udah lebih dibanding orang kebanyakan. Misalkan gitu. Nah kita udah mampu secara ekonomi cuma problemnya adalah secara infrastruktur kondisi terutama di Jakarta ya. Terutama di Jakarta dan mungkin sekarang udah mungkin di beberapa daerah yang kayak Surabaya juga udah mulai macet ya kan. Di Bali pun macet gitu. Hampir di semua kota gede di Indonesia itu kalau jam sibuk itu sangat macet sekali. Jadi sangat-sangat tidak memungkinkan. Dan even untuk jalan di hari minggu pun gitu gitu. Jadi apalagi kalau di Jakarta orang kalau sampai bawa mugi untuk pakai harian gitu ya. Untuk ke kantor, ke kantor, ke kampus gitu. Itu termasuk nekat. Itu luar biasa kalau menurut gue. Wah itu nekat banget gitu. Gue ngerasain sesekali pakai mugi aja menurut gue udah luar biasa. Apalagi yang setiap hari banyak kok gue di jalan suka merhati-merhatiin juga. Mereka ke jebak macet naik mugi terus kayaknya mereka udah buka jaketnya setengah tuh. Gue liat ya karena panas banget. Mungkin, mungkin lu mungkin gak pernah ngerasain. Tapi gue pernah beberapa kali ketemu sama pemakai motor yang CC kecil. Gue sampai dikasih tau pas di jalanan ketemu lagi macet. Dia bilang pak motornya ngeluarin air tuh gitu. Kalau kita bilangnya di anak-anak itu bilang kencing motornya gitu. Karena radiator kita overheat sebenarnya. Jadi ngeluarin air. Nah, itu salah satu contoh yang pas kebetulan orang liat. Dan dia tau kenapa kita sebenarnya gak bisa berhenti terlalu lama di kemacetan gitu. Cuman sayangnya gak semua orang bisa paham ya. Cuman ya problemnya adalah gak semua orang satu bisa paham. Terus yang kedua, ya mungkin orangnya kebetulan punya rutenya ngelewatin daerah macet. Iya kan gak semua orang tinggal di tengah kota. Misalkan yang tinggal di Bukasi atau tinggal di Depok. Atau misalkan tinggalnya di Cinere. Misalkan gitu Kalimalang yang jalan macet gitu. Jadi potensi mereka untuk terjebak macet dan membuat si motor overheat itu akan jauh lebih besar. Sebenarnya awalnya tuh itu kalau gue bilang gitu. Tapi ya aku gak menurut kemungkinan bahwa ada orang yang ketika dia naik kelas ya. Tadi dengan kemampuan ekonomi itu juga menjadi jumawah. Iya. Menjadi merasa lebih dari orang lain. Sehingga seolah-olah kayaknya dia punya privilege yang lebih besar dibanding orang yang lain. Padahal kan tidak. Jalanan itu sama. Buat CC berapapun mau kecil mau gede sebenarnya sama gitu. Gak ada istilah privilege bahwa oh mentang-mentang lu pakai 1000 CC, 1500 CC. Lu harus dapat jalan lebih dulu dibanding pakai 100 CC gitu. Enggak. Sebenarnya gak begitu. Cuma problemnya adalah bahwa kadang-kadang beberapa oknum ini tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Sebenarnya kalau dia tahu bahwa di jalannya itu macet dan tidak memungkinkan untuk naik moge di saat itu. Ya harusnya. Dia yang menghindari. Ya dia tahu gitu ya. Gitu dia yang menghindari seada dia naik motor yang CC kecil atau naik mobil gitu. Gue rasa juga gue dan Om Feb sama-sama sepakat. Bukan cuma mogeko yang hobinya mahal. Banyak hobi-hobi lain yang menurut gue juga banyak menghabiskan biaya ya. Banyak sih. Kayak sepeda itu juga mahal. Mancing juga gue rasa mahal. Mancing sekarang juga udah mahal. Terus. Ngomongin barang kecil tapi harganya luar biasa tuh mancing yang selalu gue. Fotografi juga. Fotografi itu juga mahal. Banyak lah ya sebenarnya. Sampai ratusan juta. Yang suka-suka mainan apa action figure juga mahal. Apa diecast yang kayak gitu. Bentuk kepuasan si hobinya aja. Cuma bedanya adalah ketika kita misalkan main mancing gitu misalkan. Ya kita kan gak ganggu siapa-siapa. Iya bener. Ya kan kita coba sewa kapal. Kita ada di tengah laut mancing. Dan gak ada orang yang terganggu dengan kecuali kainnya nyangkut di baju orang gitu ya. Di jaring orang mungkin itu mungkin jadi masalah. Tapi gak secara publik mengganggu. Karena dia gak tampil secara apa gak tampil secara reguler ada di dalam publik area gitu. Kalau dia ada di dalam publik area secara reguler. Nah itu yang itu mobil, motor. Nah itu kan tampil. Iya. Lebih kelihatan lah ya. Lebih kelihatan. Nah kan kalau kita kayak bilang tadi kayak apa. Misalkan yang hobi day casting gitu ya. Atau yang hobi main golf gitu. Kan gak ganggu siapa-siapa gitu. Mereka berada di dalam komunitas itu gitu. Dan gak akan tersinggung dengan publik. Nah ini kan terjadi karena ada gesekan dan tersinggungnya kejadian itu dengan si publik. Gitu dengan masyarakat. Itu masalahnya. Jadi diantara bahasan kita tadi. Ada gak tips buat Om Febz. Dari Om Febz buat para pengendara Moge-Moge ini. Jadi supaya kita-kita gak dibilang arogansi gitu kalau di jalan. Buat teman-teman pemakai Moge ya. Sebenarnya gini. Kalau yang tinggalnya di Jakarta. Ya udah pasti harap maklum bahwa. Senin sampai Jumat. Pagi dan sore itu adalah jam macet. Jadi hindari untuk keluar di saat itu. Kalaupun memang punya kenderaan yang. Gue gak yakin ya. Pemakai Moge di Jakarta itu adalah komuter. Mereka komuternya biasanya dengan mobil. Atau dengan alat transportasi yang lain. Tapi gak commute dengan si Moge-Moge-nya itu. Karena Moge lebih kepada barang hobi yang biasanya dipakai. Untuk touring. Untuk jalan di hari weekend. Jadi gue rasa harusnya mereka tahu bahwa. Sebaiknya menghindari. Jadi menggunakan Moge itu di hari yang weekdays lah ya. Lagi sehari-hari sibuknya ya. Tapi kalaupun sampai terpaksa. Carilah rute-rute yang memang lega jalanannya. Yang walaupun rame. Tapi masih lebih memungkinkan untuk motornya rolling terus. Dan bisa bermanuver terus gitu. Jangan cari jalan-jalan yang memang. Kita tahu setiap hari di situ. Setak macetnya minta ampun gitu. Karena itu tadi ketika motornya panas. Ketika dia mulai overheat. Kita mulai panik sendiri. Iya kan. Mulai panik sendiri. Akhirnya. Isai dan berhenti. Diamin motornya biar adem. Kita kehabisan waktu di jalan. Setengah jam sampai satu jam. Atau kita coba menerobos kemacetan itu. Dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji nantinya. Ya kan jadi bilang. Halo gande. Ya kan. Jadi ceritanya itu. Mungkin geber sana. Geber sini. Apalagi banyak notabene-nya yang teman-teman yang di Muge-Muge ini kan juga bertemannya sama orang-orang yang tinggi. Pejabat-pejabat, petinggi-petinggi yang punya akses ini dan segala macem. Kalau kejadian jelek nanti bisa di. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah memanfaatkan yang kayak begitu-begitu. Kan sebenarnya juga tidak bagus ya. Karena tidak bagus juga buat yang ngebantu. Itu nanti karena ngerasa bahwa atas kesalahan ini orang di jalan. Akhirnya si pejabatnya harus ngebantu. Karena ngerasa bahwa ini temannya. Atau misalkan ada masyarakat yang dirugikan. Karena satu perbuatan oleh okonom tertentu. Kayak gitu-gitulah. Sebenarnya tidak bagus juga. Ya emang juga kita harus saling menghargai ya. Di jalan itu. Mau kita naik Muge, mau kita naik mobil, mau kita naik apapun. Bahkan kita mau naik sepeda saja. Tetap patuhi peraturan yang ada. Ada peraturan yang harus di. Apapun di tempat publik kita harus tahu bahwa itu sebenarnya bukan punya kita sendiri. Ya iya namanya public area. Ya berarti area yang bisa diakses sama orang-orangnya. Gitu kan. Siapapun bisa mengakses. Pejalan kaki, pesepeda. Di orang yang apa istilahnya. Nyari nafkah di jalanan. Yang misalkan angkot atau bus. Jadi semua orang punya hak di jalan itu yang sama. Nah maka dari itu ya. Paling penting deh saling menghargai. Udah pokoknya kalau di tempat publik. Makanya dan jangan juga berpikir bahwa yang gak punya Muge. Bahwa berpikir bahwa semua Muge itu arogan itu juga enggak gitu. Bahwa satu orang atau dua orang melakukan suatu perbuatan tidak terpuji di jalan. Dan kebetulan dia lagi pakai Muge. Ya itu juga bukan langsung bisa menghakimi atau menjudge bahwa secara general. Menjeneralisir bahwa pemakai Muge itu arogan semuanya ya enggak juga. Ingat deh guys itu oknum. Itu oknum pokoknya. Iya gitu. Mudah-mudahan dari kita enggak melakukan itu. Jadi supaya juga teman-teman akhirnya punya persepsi yang baik. Sama pengendara Muge. Dan sebenarnya hal ini juga berlaku di pengendara motor-motor yang sesuai kecil juga. Sama kok bukan cuma sekedar Muge kecil juga. Kadang-kadang ketika motor kendara kecil ini kita lihat di jalan dalam jumlah yang cukup rame. Ini rombongan yang isinya 20-30 orang. Jadi kelihatan arogan juga. Mereka kadang-kadang melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang agak sedikit arogan juga. Iya gitu. Jadi apalagi ya ketika satu mungkin enggak begitu ya. Tapi ketika terjadi rame gitu perkumpulan ini gitu. Ada kecenderungan untuk itu baik di motor kecil maupun di motor besar. Kadang rasa punya teman kali ya gitu ya. Iya jadi kelasnya wah kita rombongan nih gitu segala macam. Kita punya aksesusut. Ada rasa-rasa arogan itu muncul aja pasti. Ya seringlah itu mah ya. Gitu. Oke gitu aja teman-teman. Bahasan kita hari ini di episode 5. Sampai ketemu di episode 6. Di episode 6 minggu depan kita masih lagi berpikir untuk memberikan atau ngobrol tentang apa. Kasih komen aja kalau memang ada. Langsung ke Instagramnya Om Feb. Kalau memang saatnya pas tepat untuk kita bahas langsung kita bahas bareng-bareng. Oke. Oke. Oke yuk ya. Sampai ini aja. Thank you guys. Sampai ketemu lagi ya guys. Ciao.